Suku bunga bank sentral yang masih terus agresif, tentunya perbankan menghadapi tantangan tersendiri untuk menjaga demand kredit. Di sisi lain, dinamika di luar dan di dalam negeri juga masih sangat-sangat fluktuatif sehingga perbankan harus tetap menjaga permodalannya dengan baik. Dan di Manitok CNBis Indonesia, kami telah tersambung dengan Direktur Utama BTN, Bapak Haru Kusma Hargyo, untuk berdiskusi bersama dan mendengar pandangan mengenai evaluasi kinerja BTN di tahun 2022 dan outlook serta capaian-capaian sektor KPR di 2023. Pak Haru, apa kabar Pak? Terima kasih banyak telah bergabung bersama kami di CNBis Indonesia. Selamat siang, kabar baik Sabrina. Terima kasih banyak Pak sudah bergabung. Mungkin pertanyaan pertama masih mengenai evaluasi kinerja di tahun 2022 ini untuk BTN. Kita lihat di akhir kuartal 3 2022, BTN sudah mencatatkan pertumbuhan outstanding credit dan pembiayaan di 7,18 persen, ini secara year-on-year. Jadi tembus ke Rp289,69 triliun. Untuk sisa kuartal 4 2022 ini yang hanya tersisa beberapa hari tentunya, bagaimana pandangan Bapak sendiri? Terhadap prospek pertumbuhan kredit, khususnya kredit di sektor properti yang menjadi jagoan BTN, Pak. Ya, kita sudah di penghujung 2022 dan tadi disebutkan sampai dengan kuartal 3 itu pertumbuhannya kurang lebih 7. Dan dengan beralih ke bulan Oktober, November, kita melihat itu terus naik ya. Jadi sampai November kurang lebih sekitar hampir 8 persen. Kita menargetkan sampai dengan Desember mungkin bisa menyentuh 9 persen dalam arti pertumbuhan kreditnya. Dan ini memang didorong oleh KPR. Dan biasanya memang ada pola-pola, biasanya transaksi, completion dari pembelian dengan KPR. Setelah mereka, konsumen melihat pameran dan sebagainya, mereka kemudian melakukan keputusan dengan cara diantaranya, selain cash ya, ada juga yang mengambil KPR. Dan ini adalah termasuk pangsa dari Bank Tabungan Negara. Terutama di kuartal 4, kita melihat masih ada kenaikan pertumbuhan sampai dengan Desember ini. Jadi mudah-mudahan kita bisa melewati 8 atau mungkin bisa menyentuh 9 persen pertumbuhan kredit selama tahun 2022. Jadi ada kenaikan 1 persenan ya, Pak ya, dari 7,18 persen di kuartal 3 sampai kuartal 4 ini optimis mencapai 8 sampai 9 persen ya, Pak ya, untuk 2022 sendiri. That's a nice number. Nah, Pak, terkait dengan ekspansi kredit sendiri, bagaimana rencana BTN untuk mengembangkan kerjasama juga ya, dengan rekanan bisnis dan juga perluasan pangsa pasar KPR perseruan, baik di segmen subsidi maupun juga non-subsidi, Pak? Ya, KPR memang mendominasi ya, dari portfolio BTN kurang lebih 70 persen. Dan itu separuh, mungkin separuh lebih dikit adalah dari sektor subsidi. Nah, kami terus, baik di subsidi maupun non-subsidi, kita terus kembangkan kerjasama-kerjasama. Dan sudah kita mulai di pertengahan 2022 yang lalu. Untuk sektor subsidi, kita tahu sekarang ada badan yang namanya Badan Tabungan Perumahan Rakyat atau PP Tapera. Nah, PP Tapera ini adalah badan yang bertugas meneruskan program FLPP yang tadinya ada di Bapertarum dan menjadi PPDPP. Dan secara mandiri itu juga akan ada KPR dengan program subsidi dari iuran masyarakat, anggota dari PP Tapera. Jadi, kita tahu bahwa masyarakat Indonesia itu memiliki keanggotaan. Kalau kita sudah tahu BPJS Kesehatan, ada BPJS Tenaga Kerja, dan sekarang ada BP Tapera. Nah, ini program ini sudah mulai berjalan di pertengahan 2022. Jadi, bagi mereka yang sudah menjadi anggota, peserta, mengiyur selama satu tahun, maka mereka berhak untuk mendapatkan KPR dengan bunga khusus seperti, hampir sama dengan FLPP. Nah, itu di luar yang program pemerintah tadi. Ini lebih sebutlah program KPR mandiri dari Tapera. Dan BTN merupakan salah satu bank, mungkin baru BTN ya, yang menyalurkan. Nah, kedua adalah program yang non-subsidi. Pengembangannya adalah kita juga berupaya. Karena sebenarnya bagaimana kita bisa mencari pendanaan jangka panjang. Yang sudah kita mulai untuk yang non-subsidi adalah dengan BPJS Tenaga Kerja. Itu sudah kita mulai. Dan polanya hampir sama, cuma BPJS ini tidak, artinya sifatnya adalah mendukung. Jadi, tidak overlapping dengan program subsidi. Jadi, jumlahnya bisa lebih besar, dan juga bahkan lebih panjang, bisa 30 tahun. Bunganya juga cukup murah, mungkin saat ini masih di 7 persen, dan itu bisa sampai 500 juta rupiah. Dan ini terus kita jalankan, dan tahun depan saya kira ini akan lebih tumbuh lagi berkembang, karena BPJS Tenaga Kerja juga memiliki program yang disebut MLT, atau Manfaat Layanan Tambahan ya, yang bisa diperoleh oleh peserta tanpa untuk menambah iuran tambahan. Jadi, ini adalah manfaat yang betul-betul diberikan ekstra begitu kepada para peserta. Di luar itu juga, kita program yang mungkin bukan KPR, tetapi adalah sektor pendukung perumahan. Kita tahu bahwa di perumahan itu ada supply, ada demand. Demand adalah konsumen pembeli, supply adalah kontraktor, developer, dan lain-lain. Nah, mereka dalam proses penyediaan membangun rumah, tentu membutuhkan pembiayaan. Dan sektor pendukungnya diantaranya adalah misalnya toko bahan bangunan, kemudian transportasi. Ini juga mulai kita sasar untuk kita biayai. Ada khusus penyaluran kredit untuk mereka ya, Pak? Penyaluran kredit, dan ini adalah semacam UKM juga, karena jumlahnya tidak besar, kecil-kecil, tapi mereka adalah mendukung sektor perumahan. Dari segi supply ya, Pak ya? Dari si supply. Jadi, kita akan kembangkan ke depan untuk bisa mempercepat bagaimana pembiayaan perumahan. Karena kan si supply juga perlu kita dukung ya. Supply termasuk industri turunannya. Jadi, itu gambaran nanti 2023 meneruskan yang sudah kita mulai di 2022, dan juga kita akan masuk ke sektor turunan dari perumahan. Baik, itu tadi sekilas mengenai gambaran dari capaian-capaian yang berusaha. Dicapai oleh BTN dari segi KPR 2023, baik dari segmen subsidi dan non-subsidi, dan beralih, Pak, masih ke isu mengenai suku bunga ancuan bank sentral. Dan juga LPS kemarin, rapat teban gubernur, baru-baru saja menaikkan 25 basis poin. Ini kan, walaupun kenaikan yang melandai, tapi pernah nyatanya terus merangkak naik ya, Pak ya. BI sendiri menilai, ada tanggapan tersendiri, kondisi likuiditas perbankan ini yang melimpah bisa membuat perbankan memperpanjang suatu lag efek atau transmisi suku bunga acuan ke suku bunga dana maupun kredit. Bagaimana tanggapan Bapak mengenai pandangan mengenai lag efek ini dan bagaimana juga kebijakan suku bunga kredit di BTN sendiri, Pak Haru? Jadi memang benar, jadi selama masa COVID-19 ya, itu interestingly ya, LDS perbankan itu rendah, gitu. Karena apa? Karena orang mungkin belum melakukan aktivitas yang tadinya pergi, belum pergian mulai usaha, mungkin nanti tunggu dulu, begitu ya. Nah, itu menyebabkan likuiditas memang banyak. Dan seperti yang disampaikan oleh BI, jadi memang benar ada lag efek. Itu memang benar. Tapi kita tahu bahwa ke depan, mungkin 2023, kita akan melihat bahwa deposan, penampung itu juga ada sebagian besar yang sensitif dengan suku bunga. Tentu mereka akan punya preferensi. Wah, kalau di suku bunga deposito ini naik, saya mau cari bank yang suku bunganya lebih tinggi. Kita nggak bisa hindari itu ya. Otomatis terjadi juga persaingan pasar. Dan ini masih sehat, begitu ya. Maka bank-bank pun tentu akan hitung-hitung ulang. Kalau ini naik, tapi sekali lagi, masih ada lagging tadi. Bank juga tidak buru-buru menaikkan suku bunga pinjaman. Nah, di sinilah ada masa transmisi yang mungkin tidak seketika. BPI menaikkan suku bunga, lantas bank menaikkan suku bunga kredit. Nah, itu pun bank hitung-hitung selain ada masa transmisi tadi. Yang kedua juga, ini lagi bikin promo. Bikin promo, jadi suku bunganya tidak kita naikkan dulu. Jadi memang antara balance ya, antara karena mencari debitor yang baik, tentu dia akan memilih mana yang lebih rendah. Jadi bank kadang-kadang deposan minta suku bunga tinggi, sementara debitor, mintanya yang rendah. Nah, bank harus menyimbangkan ini, karena kalau kita terlalu cepat, itu juga berakibat kurang menarik juga buat nasabah. Jadi tentu suatu saat kita akan transmisikan untuk juga kita naikkan untuk suku bunga kreditnya. Tapi sampai sekarang kita belum melakukan peningkatan suku bunga di sisi pinjaman. Saya kira nanti kita hitung lagi, di 2023 tentu akan ada penyesuaian. Dan saya kira upaya BI untuk menjaga nilai rupiah, itu juga penting. Karena kalau kita lihat rupiah nilainya tergerus, maka kan tentu ada dampak terhadap perekonomian makro secara keseluruhan. Jadi memang perimbangan antara likuiditas masih tersedia, tetapi juga nilai tukar rupiah juga terjaga. Memang tidak mudah menentukan itu, tapi saya kira BI sudah melakukan langkah yang benar dan likuiditas oke masih. Dan kita juga tahun depan kita masih bisa menargetkan kurang lebih pertukuhan mungkin 8-9 persen di tahun 2023. Tadi itu mengenai transmisi kenaikan suku bunga adjusted with suku bunga bank sentral ya Pak Haru. Dan juga tadi Anda menyebut bahwa masih optimis, tahun depan penyaluran kredit masih di kisaran 8-9 persen ya. Betul ya Pak Haru. Ini masih mengenai tren kenaikan suku bunga bank sentral yang juga di global maupun domestik. Bagaimana strategi dari BTN sendiri untuk menjaga struktur kinerja keuangan tetap berada dalam teritori yang positif, kondusif, dan masih forward looking-nya growth, Pak? Jadi BTN sejak pendiriannya memang dipokuskan untuk perumahan. Namun kita dengan strategi ke depan ini menyeimbangkan. Terus untuk menyediakan pembiayaan perumahan. tetapi juga kita ingin bagaimana pembiayaan tersebut bisa sustain dengan memperluas, memperlebar pemahaman pembiayaan perumahan dalam arti luas. Seperti yang tadi saya bilang, kita juga perlu masuk ke UKM di bidang perumahan. Nah apa upaya ini, objektifnya apa? Pertama, supaya ada ter-create atau tercipta penambahan nasabah baru dan transaksi mereka itu ada di BTN. Dan mereka juga melakukan transaksi dengan nasabah menggunakan rekening BTN. Ini semua akan meng-create yang namanya dana murah atau kasa yang nanti kita akan kembalikan lagi sebagai sumber pembiayaan untuk KPR. Dan dengan pemberian kepada UKM di bidang perumahan ini, rata-rata jangka waktunya kan lebih pendek dibanding KPR yang 20 tahun atau mungkin lebih ya. Nah ini kan lebih pendek. Jadi secara membalance antara tenor pendek dan panjang itu lebih bagus ke depannya. Dan yieldnya juga kalau UKM kita tahu masih menarik ya. Nah diversifikasi ini itu diantaranya untuk menjaga NIM. Yang kedua juga adalah dengan transaksi yang kita create dari ekspansi ke UKM itu juga meng-create kasa. Karena transaksi mereka kan harian. Transaksi mereka itu sering dan ini menciptakan operating account yang aktif sebagai sumber dana dari bank itu sendiri. Jadi dengan demikian maka kita bisa yakini ekspansi ke pembiayaan perumahan tetap jalan gitu ya. Tetapi NIM juga bisa terjaga. Walaupun di tengah kenaikan suku bunga. Baik yang di trigger oleh global maupun juga secara domestik. Kira-kira begitu. Baik Pak Haru, saya akan beralih mengenai informasi yang kita terima bahwa baru-baru ini BTN kan baru saja mendapat terus ya Pak dari pemerintah dan juga pemegang saham BTN untuk menggelar penambahan modal via right issue. Nah dengan adanya penambahan modal ini bagaimana kira-kira gambaran manfaat dari yang BTN terima dari modal ini penambahan modal ini bagaimana juga aspek rasio keuangan dan juga terhadap rencana ekspansi bisnis BTN ke depannya terutama di tahun 2023 tentunya. Jadi memang BTN perlu tambah modal karena rasio kapital adequacy ratio atau rasio permodalannya boleh dibilang rendah. Apalagi kalau melihat tier 1 itu hanya kurang lebih 12,5%. Jadi selama ini kita tambah di tier 2 kurang lebih 5% sehingga totalnya kira-kira 17,5%. Nah untuk membuat perbankan yang sehat maka perlu dinaikkan tier 1-nya ini kita perlu naikkan karena kita tahu bahwa salah satu tingkat kesehatan bank adalah kar yang kuat yang kedua dengan naiknya equity ini naiknya kar itu akan memperkuat juga kemungkinan kita ekspansi yang lebih besar. Kita tahu kalau likuiditas ada di market, di pasar sementara kalau equity kita kecil maka ada aturan di bank yang namanya BMPK batas pemberian kredit, batas maksimum pemberian kredit yang diatur tidak boleh sekian persen dari modal. Nah modal kita kan kalau terbatas maka maksimumnya juga lebih terbatas dan dihitung dengan menggunakan kar kar tidak boleh misalnya turun di bawah batas tertentu. Nah ini yang kita coba kita naikkan dengan equity yang lebih besar maka kredit yang bisa kita biayai akan menjadi lebih besar. Ketiga tentu manfaat lain sosial terutama ya bahwa 12,7 juta backlog yaitu masyarakat Indonesia yang belum punya rumah itu demikian besar. Nah sementara kalau equity BTN masih kecil saya kira akan lama sekali selesainya itu backlog itu. Dan selain itu juga kita meng-create beberapa produk-produk baru sebagai bagian untuk mempercepat pemilikan rumah. Misalnya kita bikin program yang menarik, atraktif buat konsumen. Ada graduated payment mortgage. Pembayaran cicilan yang bertahap rendah di awal nanti pelan-pelan akan naik menyesuaikan dengan penghasilan. Kita tahu bahwa masyarakat Indonesia baik yang fixed income maupun non-fixed income itu dengan pertumbuhan ekonomi Indonesia ini luar biasa 5% ya. Dan itu stabil bandingkan dengan negara lain yang belum seperti Indonesia. Kita nomor dua terbesar, tertinggi setelah India. Jadi kita yakin bahwa peningkatan pendapatan ini boleh dibilang lebih continue gitu ya, berlanjut. Yang kedua ada program lagi misalnya rent to own. Banyak masyarakat yang bahkan untuk mengambil KPR tidak punya uang muka. Kita bantu dengan program rent to own yaitu mereka sewa dulu di awal. Tahun pertama, tahun kedua sewa. Nah, selama masa sewa itu dia bayar uang sewa per bulan kepada pemilik properti atau developer dan itu ada tambahan uang yang kira-kira bisa dikumpulkan di tahun kedua atau ketiga itu bisa dikumpulkan sebagai uang muka. Nah, kemudian setelah program rent to own selesai nanti kita berpindah ke KPR. Ini cara-cara mempermudah dengan uang yang sama dengan kapasitas yang sama tetapi menjadi lebih beragak. Jadi bisa lebih mempercepat penyelesaian kita sangat mendukung upaya pemerintah yang barangkali kita punya wacanakan untuk Zero Backlog di tahun 2045. 100 tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Semua warga negara punya rumah. Jadi, tidak hanya right issue-nya ini tujuannya adalah untuk capital adequacy ratio di BTN sendiri tapi more than that memang ada program dari Zero Backlog itu yang akan dituju juga di BTN dengan program-program yang sesuai tentang kepemilikan rumah. ya, ya. Baiklah. Terima kasih. Terima kasih.